Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi sobat kandadata dimanapun anda berada dengan channel YouTube kandadata pada kesempatan ini kandadata akan membagikan video tutorial bagaimana cara uji multikulineritas tolerans dan varian inflation factor menggunakan SPSS disini saya akan menyajikan contoh data yang akan kita uji multikulineritasnya sebelum kita melakukan uji tutorial ini ya kita perlu mengetahui dulu apa itu uji multikulineritas jadi uji multikulineritas ini merupakan salah satu uji asumsi klasik pada regresi linear berganda menggunakan metode ordinary li-square atau kuadrat terkecil jadi ketika kita melakukan analisis regresi linear berganda agar memperoleh hasil estimasi yang tidak biasa dan konsisten atau base linear and base estimator atau blue maka kita harus memastikan bahwa tidak ada masalah multikulineritas apa itu masalah multikulineritas masalah multikulineritas itu adalah adanya korelasi yang kuat antar variable bebas jadi seperti contoh kalau kita lihat disini ada data time series tribulanan bahwa variable bebasnya ada tiga X1 X2 dan X3 yaitu biaya iklan jumlah salesman dan bonus kita ingin mengetahui apakah ada korelasi yang kuat antara biaya biaya iklan dengan jumlah salesman atau biaya iklan dengan bonus atau jumlah salesman dengan bonus harapannya kita bebas dari masalah multikulineritas artinya tidak terjadi korelasi yang kuat antara variable X1 X2 dan X3 salah satunya kita bisa menggunakan nilai tolerance dan variance inflation faktor bagaimana cara analisisnya menggunakan SPSS yuk kita ikuti video ini hingga usai namun bagi teman-teman yang belum berlangganan channel ini silakan teman-teman bisa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggal video terbaru dari kanda data langkah pertama kita buka dulu aplikasi SPSS kita lihat bahwa di SPSS itu ada dua jendela yaitu data view untuk menampilkan data kita dan variable view untuk mengatur atau meng-setting variable yang akan kita input karena kita telah melakukan input data di Microsoft Excel untuk mempercepat kita langsung saja copy paste dari file Excel ke dalam aplikasi SPSS kita buka dulu file Excel nya kita copy datanya saja ya teman-teman sempat kena data kita copy sampai dengan seluruh data yang seluruh variable dalam data yang ada kemudian kita klik kanan kita klik copy selanjutnya kita berpindah ke dalam aplikasi SPSS di data view kita klik kanan kemudian kita klik paste oke data sudah masuk semua langkah selanjutnya adalah kita melakukan setting variable view baik kita yang pertama kita namakan saja variable Y kemudian X1 X2 dan X3 selanjutnya kita lihat yang labelnya labelnya apa saja yang pertama yang pertama Y adalah jumlah barang terjual saya ketik saja jumlah barang terjual saya desimalkan hilangnya hilangkan kemudian yang kedua adalah variable biaya iklan biaya iklan selanjutnya adalah jumlah salesman oh sorry jumlah salesman kemudian ini adalah bonus ya ini tidak ada desimal saya nolakan saja kemudian untuk measure pengukurannya saya buatkan scale semua kalian adalah data rasio Oke sampai tahap ini kita sudah berhasil melakukan setting data dan data dari data yang akan kita olah untuk dilakukan uji multikolinearitas menggunakan SPSS selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas bagaimana caranya caranya adalah hampir sama seperti kita melakukan uji regresi linear berganda biasa caranya adalah kita klik analyze kemudian kita klik regression selanjutnya kita klik linear selanjutnya akan muncul jendela linear regression selanjutnya kita masukkan variable-variable yang sesuai ke dalam kotak yang sesuai maksudnya bagaimana ya kita masukkan jumlah barang yang terjual ini adalah variable Y kita masukkan dalam kotak dependent selanjutnya untuk variable independent biaya iklan kita masukkan juga jumlah salesman kemudian bonus pastinya ke dalam kotak independent Oke sampai tahap ini bagaimana cara memunculkan nilai tolerance dan varian inflation faktor kita klik saja statistik kemudian kolinerity diagnostik ini harus dalam posisi aktif kalau kita tidak mengaktifkan kolinerity diagnostik maka hasil analisis tolerans dan varian inflation faktor atau VIF ini tidak akan muncul jadi teman-teman pastikan aktifkan kolinerity diagnostik selanjutnya kita aktifkan klik continue dan selanjutnya kita klik Oke Oke teman-teman langsung saja tempatkan data kita fokus ke dalam nilai tolerance dan varian inflation faktor atau kita singkat VIF bagaimana cara pengambilan kesimpulannya jadi kalau kita menyusun di multikolineritas ini adalah misalkan untuk varian inflation faktor ini sebetulnya kalau lebih kecil dari 10 ya kalau lebih kecil dari 10 artinya tidak terjadi masalah multikolineritas jadi untuk penyusunan potensinya silakan teman-teman bisa sesuaikan ya misalkan lihat nolnya adalah jika nilai varian inflation faktor lebih besar dari 10 artinya terjadi masalah multikolineritas kalau alternatifnya misalkan nilai varian inflation faktornya ini adalah lebih kecil dari 10 artinya bebas masalah multikolineritas jadi sesuaikan saja yang penting konsisten kemudian kalau kita lihat di sini untuk tiga-tiganya ya baik-baik iklan jumlah salah semanen dan bonus ini tidak ada yang mengalami masalah multikolineritas jadi hubungan atau korelasi antara ketiga variabel bebas ini sebenarnya aman-aman saja tidak ada korelasi yang kuat semakin kecil nilai FIF ini akan semakin menunjukkan bahwa semakin tidak adanya korelasi yang kuat antara variabel bebas dan semakin besar nilai FIF ini artinya semakin ada korelasi yang kuat antara variabel bebas kemudian bagaimana dengan nilai tolerans jadi hampir sama ya jadi karena nilai VIF ini adalah diperoleh dari nilai satu per tolerans jadi pembagian angka satu berbagi dengan nilai tolerans ketemu nilai VIF jadi hampir sama ya jadi kita cukup pakai satu saja misalkan varian inflation faktor sudah cukup jadi itu pengembangan kesimpulannya jadi kalau nilai varian inflation faktor yang lebih kecil dari 10 atau semakin kecil semakin bagus ini artinya tidak terjadi masalah multi kulineritas jadi model yang anda bangun regresi oleh regresi ada bangun atau sobat bangun akan baik baik demikian video tutorial kali ini semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang membutuhkan terus dukung channel ini dengan cara like subscribe dan share sampai jumpa di video berikutnya salam sehat selalu salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh